Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak baik premium maupun solar, sejumlah harga barang dan tarif angkutan pun akan dilakukan penyesuaian. Menko Perekonomian Sofian Jalil di Istana Negara 16 Januari 2015 mengungkapkan akan ada pembahasan khusus bersama Menteri terkait soal penyesuaian harga tersebut. Namun untuk tarif angkutan, Sofian membeberkan mekanismenya. Nanti Menteri Perhubungan akan merumuskan kebijakan. Dengan harga naik dan turun ini nanti akan ada kebijakan yang saya bayangkan adalah kebijakan batas atas dan batas bawah. Presiden Joko Widodo mengumumkan harga BBM turun Jumat 16 Januari 2015. Harga premium ditetapkan Rp6.600 per liter dan harga solar turun menjadi Rp6.400.